Halo guys, selamat datang lagi di channel gue, dan pada episode kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan Dragonborn Perjalanan kita untuk, apa ya, kemarin, kalau yang episode sebelumnya sih kita malah menyelesaikan itu sih guys, apa Side questnya si Sadia teman-teman, dan kita akhirnya memilih untuk menyelamatkan Sadia Dan, pada episode kali ini, gue sebetulnya ingin, apa ya, belum ingin melanjutkan yang jalan bakrubsi Karena disini, di kota White Run ini, ada satu tempat, ada satu side quest yang jujur aja sebenarnya epic Jadi, side quest ini, ini sih guys, side quest ini adalah kita akan bergabung dengan, itu yang di episode pertama yang gue pernah jelasin Yaitu, organisasi The Companion Atau, organisasi Werewolf Jadi, di tempat ini kita akan benar-benar bergabung bersama dengan orang-orang yang ada di dalamnya Dan kita akan, gue sebenarnya jujur aja lupa sih ceritanya guys, tempatnya seperti apa gue lupa Tapi, dalam ingatan gue ketika gue dulu main, itu salah satu, gak salah satu sih, beberapa Gue gak tau semuanya atau beberapa, tapi di dalam gridnya ini tuh, mereka tuh werewolf, teman-teman Jadi, setengah manusia serigala, dan ini adalah tempat blacksmith dari salah satu dari mereka Namanya Skyforge, ini bisa kita ambil guys Bisa kita ambil, kita ambil dulu dong, ya guys Ini malam sih, kita mending tidur dulu aja lah Kita tidur di tempat Aganan kita dulu guys, di Apa namanya tuh Enredmore ya Eh teman-teman, gue senang banget dengan beberapa antusias teman-teman yang bener-bener melihat gameplay Skyrim yang gue mainin Walaupun mungkin beberapa viewer juga gak terlalu ngeh dan gak terlalu tau tentang game ini Tapi, buat gue ini salah satu game yang bener-bener buat gue relax santai Jadi gue lagi senang banget main game ini teman-teman ya Dan gue berdoa juga untuk kalian, semoga kalian selalu sehat Nah, selalu Dihancarkan ya guys, sekolah dan pekerjaannya Let's go Sudah siang, ini jam 8 ya Termasuk pagi sih macam Kita jual-jual barang dulu lah guys ya Kita jual-jual barang dulu karena Kita kan semuanya habis namatin sardia itu Kita dapat beberapa barang guys disini Kita keturikan enhancement dulu Langsung aja lah Kita ke pokok inti Dari segala inti ya guys Oke, kita akan masuk disini guys Aku gak tau nih namanya apa Coba kita cek dulu Soroh Fars Let's go Kita akan bergabung dengan Kuku manusia serifal Kenapa nih guys Pertengkar nih Ya, dia patetik Tidak apa yang lu nanti Tidak bergembang dengan Pertengkar Kuku manusia terpiksa Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Bisa aku membimbing kompanional? Kuku mulai Bisa buka Kuku pulai ini guys Ini apapun Aku bukan orang yang membuat Kuku pulak Oke, kita disuruh ngomong sama Kuku pulak Ini kok matanya gak normal ya guys Dia matanya merah guys Apakah dia werewolf Level up of able Kita cek dulu Jika aja lah ya Pemajik kita ada babanya guys Ini dia Ini guys Matanya Matanya kayak gak Itu mungkin tattoo sih temen-temen ya Kayaknya tattoo deh Kita ngomong sama ini Oke I would like to join companions Would you now Here Let me have a look at you Yes Perhaps A certain strength Master You are not truly consider And accepting him I am nobody's master And last I checked We had some empty beds in Yorvaskar For those with a Fire burning in their hearts Apologies Thought perhaps this isn't the time I've never even heard of this outsider Sometimes the famous come to us Sometimes men and women come to us to seek their fame It makes no difference What matters is their heart And their arm Of course How are you in battle boy? Ini si Vilkas Yang satunya ini Keliatanya dia Agak menyepelekan Menyepelekan kita Si guys Nah gue Gue curiga Dia akan jadi rival kita Si You dare Where is my skill? I have Oh ini I can handle my That maybe so This is Vilkas He will test your arm Vilkas Take him out to the yard And see what he can do Okay okay Bye Okay Kita akan detest dulu guys Sebelum kita Kita kelihatannya akan pukul-pukulan kayak tadi deh guys Pilih gue kita akan pukul-pukulan kayak tadi sih Keliatanya guys Eh bekas dimana? Kita mau kemana? Hey Oke kompenin ini orang-orangnya Ganas-ganas temen-temen ya Soalnya ini memang organisasi Pemburu guys Mereka gak Gak lemah Kita bukan orang lemah Oke kita akan keluar Kita diajak keluar Kita mau berantem Gantem dengan Vilkas kah? Ayolah Oh ini Ayolah hunters yang ketemu kita di luar dulu guys Oke kita Tengar-tengar ini orang Timitar gue mana? Nah ini dia nih Cuma gitu doang Cuma gitu doang But for now You're still a whelp to us Newblood So you do what we tell you Here's my sword Go take it up to Yorland To have it sharper And be careful It's probably worth more than you are Oke kita dikasih Vilkas sword guys Dan kita disuruh Ke Eorland Eorland mana tepatnya guys Disuruh ke Eorland Untuk memberikan pedangnya Nah ini nih Keliatannya di atas Ini nih Orangnya di atas sini sih Keliatannya Nah ini dia Eorland Ini tuh si Pandai Busy guys Jadi Dia salah satu blacksmith Yang paling terkenal di White Run Setelah Adriane guys Dan Tempatnya dia itu Membuat Apa Barang-barang Bukan barang-barang Setelah senjata itu Namanya Skyforge I'm guessing You're the new commandant Oh don't worry too much about it And don't always just do what you're told Nobody rules Oh Orang ini tuh bukan companion guys Tapi dia cuman Melayan Eh bukan melayan Dia hanya sebagai Pandai Busy aja disini Apa ini Dia minta tolong guys I've been working on a shield for Aella My wife is in mourning And I need to get back to her soon I'd be much obliged If you could take this to Aella for me Aella and the hunters tadi Yang kita ketemu di depan itu ya That's a good man Oke kita disuruh kasih Apa namanya Presidenya si Aella ya Aella kamu dimana Kayaknya disini Oh dia udah masuk lagi guys Bilkas kamu minum minum Bilkas siang siang Udah lah Kita akan kasih presidenya Aella dulu Aella Where are you? Oh I'm just a sir Dia di kamarnya nih Kamar Aella Hei Aella Istrinya guys Eh Betul gak sih My wife kan jadi Kalau gak salah Hmm dia kan Ini yang ketemu kita di depan itu Si Aella Si Aella tanya ke kita sih Apakah kamu bisa Bener-bener Menghandle Si Bilkas Kalau pertarungan sebenarnya Wah ini apakah Ini gue curiga nih guys Keliatannya ada sesuatu yang gak beres di komen ini Jangan-jangan nih ada Pengkhianatan di dalam organisasi ini guys Coba kita yang bawah ini Wow Mana Farkas Farkas Oh alah Ya ampun disini ternyata New blood New blood Ini nih Farkas yang Jadi di kompenen itu Ada istilah Shield brother guys Shield brother itu Ya itu Jadi kalau ada Ada dua hunter Yang berburu bersama Itu namanya Shield brother guys Jadi saling Saling menjaga Apa ya Istilah ya Kayak Coop ya guys Coop kita gak isi guys Kayak partner Partner main coop Tapi partner Oh jadi Oh ini kita tidurnya bareng-bareng Oke Oke Farkas thank you Welcome to the companions Welcome to ya By the way If you're looking for something to do We've got trouble right here At White Run Hold Nothing we can't handle Nothing but a bunch of lonely bandits Cowards Keren ya guys Ini padahal cuman Ini tuh cuman Side mission doang loh guys Jadi ketika kita join Companion Itu hanya Side mission doang guys Bukan Bukan main story Bukan main mission Tapi disini tuh Diteritakan tuh Dengan Dengan Gak hanya sekedar Side mission Kayak RPG Misi-misi RPG Biasanya Tapi bener-bener Kita Kita diuji dulu Sama si Siapa dari pemimpinnya namanya Yang Yang Vilkas suruh uji kita Ini sih namanya Kita diuji oleh Kodlak Kita Bertarung dengan Vilkas Dan kita Menang Tapi gak menang juga sih Cuman kita Sudah bacok dia Kemudian kita disuruh Mengirimkan pedangnya itu Kepandai besi Dan kita disuruh Pandai besi Untuk memberi Perisai itu Ke Istrinya Dan akhirnya kita dikasih Tempat tidur disini Iya kan Dan kita bisa pilih Salah satu tempat tidur Buat tidur Oke kita coba Dituruh dulu Oke sekarang kita Saatnya untuk Melakukan misi kita Yang pertama teman-teman Yaitu Trouble in Skyrim Ini dia Ini kan jadi Side mission ya Side mission yang Berani guys Silent moon scan Jadi kita harus Keluar dulu dari Tempat ini dulu guys Kita akan ke Silent moon cam Tempatnya Ada di Ini dia Nah ini berarti kita Lewatnya Ke tempat Tower ya Tempatnya ya Oke Gak apa-apa Santai guys Kita kan punya Uding guys Kita punya kuda kita Kuda kesayangan kita Nah kita akan akan menuju ke silent moonhead mana sih tempatnya wow, wow, lihat guys disitu ada perkemaan giant kita jangan macam-macam sama giant guys, sekali lagi guys kita jangan mengganggu mereka kali kebuk kita mencerat mati guys mereka high crank mereka tuh sebenarnya gak sadis, gak jahat jadi gak ada untungnya kita untuk mencari masalah dengan mereka oh disini guys, silent moonhead oke, tapi sebenarnya companion tuh kebanyakan itu warrior guys dan sedangkan kita disini tuh penyihir astaga Tuhan yang mana kita hmm aduh, aduh aduh kuda kita kuda kita kuda kita dibeter ini kuda kita galaknya mantap teman kita dipetir loh guys untuk kuat nih kuda kita ini dah kita latih loh 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 loh, wah mati nih wah mati dong nah ini musuhnya banyak banget wah ini posnya nih ini posnya nih gak dek, gak dek mikirnya posnya ya lah tenang aku sudah selesai wah gak bahaya nih seharusnya ini gue parkirin dulu tuh kudanya guys kalau mati gimana dong tuh si udin kok tuh guys kalau mati gue kehilangan kuda dong guys gue lucutin semua yang atas juga udah gue lucutin sih keliatannya lucutin kasian guys korban dari kita terlucutkan semua bajunya hilang semua ini gue ambil dulu nih ini bisa diamet emang ingat nih guys bisa kita ambil nih ada sky force disini chest or this battle x guys gue pake dulu gak sih guys nih oke guys tapi kalau pake ini serangannya gak bisa cepet tapi sebenernya keliatannya gak apa-apa sih daripada kita lemah serangannya ini apa ini lunar steel war x kita maling-maling dulu gak sih oke seperti biasa ini kita masih melanjutkan katanya belum selesai semua deh tidak ada musuh di dalamnya nih oh iya guys kita masih masuk sini guys oke lah bentar-bentar aduh aduh enuh nih kita ke river dulu kita jual barang-barang dulu guys baru kita kembali lagi ke sini ini jam 4 pagi belum pada buka nih keliatan nih balik ke silent moon camps setelah menjual barang-barang kita gak ada orang kan di sini kan setahak gue bunuh kan yang di luar tapi gimana sebenernya agak agak gimana astaga Tuhan astaga Tuhan Tuhan kok astaga Tuhan serius tak gue wah badalah tenang guys kudaku wah mati gak tuh wah mati kudaku dragon wah badalah tenang guys kenapa dia what what dia mencer kuda kita guys hey hey taruh dengan Mahmoud gue pakar gue pakar ayo Mahmoud bantu 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 gue kita ke pita di belakang aja guys ya ampun terbang dia guys jangan tergantung gue palah dulu mau bagi gimana sayang bapakar lagi habis mana kita kita simetar hmm guys mana guys oh ini dia nih astaga gila lo emang gila ini guys dragon soul absorbed wah ya tambah full dong tambah full dong kalau gini dong tambah full dong ini kelihatannya gue harus beli rumah dulu deh guys nih guys kelihatannya guys gue harus segera beli rumah dulu untuk menaruh barang-barang kita deh guys kita ngomong sama jahabak dulu lah putin ini ini aduh kok ada naga lagi ya guys kita mulai bangkit berarti naga-naganya guys setelah kita membunuh mir 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 naga-naganya langsung bangun semua guys ini kelihatannya gue suriga nih gak cuma itu deh kita bakal diincar sama yang lain lah gitu kelihatannya gue butuh bantuan jal bakruf untuk memberikan gue rumah kalau gak berhp guys kalau gak berhp beneran oke mohon maaf ya kompanion aku tunggu dulu ya jadi kita kita bisa beli rumah guys dari jal bakruf ini setelah kita membunuh naga yang pertama ya guys mir murnir kalau gak salah guys oke ini nih dragonborn apa kamu tahu tentang dragonborn yang pasti aku bisa menghisap kekuatan dari sini katanya it's true iya dong grey birds grey birds guys ya grey bird grey bird orang yang bisa mempelajari shot namanya grey bird guys grey bird gue ingat kalau kamu benar-benar adalah dragonborn mereka bisa mendengar suara yang berbicara ketika kamu kembali ke white run itu adalah suara yang grey bird dia juga berbicara dengan naga ini berbicara dengan naga ini berbicara dengan naga ini berbicara dengan selama-selama setidaknya tidak sejak Tiber Septim sendiri terdapat ketika dia masih beritahu kami tentang mora ranggar selamatkan diri apa yang ada dari naga ini apa yang ada dikara dengan teman kita disini sempurna yang mungkin aku tidak melihat sign ini malah malah debal guys ini orang dua ini malah ini ini tangan kanan raja ini dia masih belum percaya tentang kita sebagai dragonborn dia tidak percaya tentang kita mereka bisa dialog oke guys mungkin sekarang memang game gila ini saya ingat guys tempat tinggal grey bird itu gunung yang sangat tinggi sekali dan dan bageri ngomong sampai tujuh ribu ke aki guys dia dia ngomong dia pernah sampai ke itu namanya pada dia guys ke itu high ground high road car susah sekali sih high road car X of white run kita dikasih X of white run Lidia saya dapat bodyguard guys saya dapat bodyguard Lidia dia nunggu disana dan aku mau beli ini kita bisa beli rumah guys di kota tapi harganya 5 ribu harganya 5 ribu guys gak bisa ditawar uang kita 3.900 oke lah kita boleh kurang 1.100 ya guys hey Rilad hey Lidia nah ini ini akan jadi akan jadi anak buah kita guys lead the way nah ini akan jadi anak buah kita nih dia akan jadi bodyguard kita guys aku ingat guys kita bisa kasih barang-barang kita ke dia sih kelihatannya ini nah nah yang gak penting yang gak penting ini aku kasih ke dia aja nah kayaknya dia warrior sih bisa aku kasih beberapa nah kita kasih ini aja ini guys X of white run yes oke let's go Lidia nah kita 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 punya anak buah guys agak menolong sih walaupun sebenernya kita belum belum bisa beli rumah tapi oke Lidia come on nah oke ini Lidia nih yes kita punya anak buah guys sekarang namanya Lidia dia seorang warrior aku ingat sih aku ingat guys disini kita bisa dapet anak buah guys oke gak apa-apa ya kita penyihir guys kita penyihir oke jadi kita bisa punya anak buah disini lumayan lah gue dengar mendengar suara orang guys disini ini apa nih bisa nah ini bisa gue jual nih lumayan oh coba iya am ini gue bawa gak usah ini ini kita sikat nih guys kita hey 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 Lydia ajar cuman tidur doang ternyata cuman dua orang disini oh lumayan dong tapi dong lumayan dong ada sesuatu yang bisa gue ambil gak disini lumayan dong guys dong udah lagi gak eh masih ada disini dong kita udah selesai oh yang kita bunuh itu itu leadernya dari nah ini nih ini nih leader dari ini para pencuri nih guys yang kita bunuh di makanya kita berhasil adept nih agak susah nih ini nih ah kurang sedikit lagi ah kurang sedikit lagi guys adept soalnya oke yang tala pencuri memang kejaku wah ini gue kasih ke Lydia aja gak sih Lydia lihatilah anak baku yang hebat daripada aku ya lunar steel maze gue bisa jual wah gue jual nih mantap sekali guys keliatan kalo orang yang suka mengambil secara paksa kita bisa ke atas hah hah tanya hah test lagi guys ini satu camp aja bisa buat gue kaya banget nih oke wala lewatnya sini tembusnya oke lah kita udah berhasil kita ngomong dulu dengan ini kita jual dulu kesini guys ini mereka nunggu siapa sih good morning pasien banget loh pemimpinnya udah aku bacok aku bunuh guys udah aku bunuh pemimpinnya kita ke varkas dulu oh lewatnya mana sih oh ini dia hey oke oke aku lakukan pembinaan lagi apa yang dia lakukan oh ini memang kelihatannya kita beberapa kali akan melakukan visi eh misi dari companion ya kan kita gabung di gabung menjadi salah satu anggota companion kan bentar si 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 li jadi bisa bisa gue suruh ini sih bentar ee kita bisa suruh dia untuk duduk disini oke got it anything else oh saya 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 duduk oke saya dipindah hehehe gak bisa cuma duduk doang terus gue duduk oke oke guys kelihatannya sampai cukup disini dulu guys kita untuk episode yang keempat ini kita coba untuk join di guild companion feeling gue sih seingat ingatan kecil gue sih kelihatannya di dalam companion ini kita akan jadi werewolf kelihatannya guys entah itu bener apa gak semoga 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 bener bener keren dan episode keempat ini kita juga dapat anak buah bernama Lydia dan tidak serata sengaja kita bertemu dengan naga yang ingin menerkam kuda kita tapi untungnya kuda kita gak mati dan naga itu berhasil kita bunuh teman-teman oke guys untuk episode keempat ini cukup disini kita akan lanjutkan lagi di episode yang selanjutnya terima kasih sudah melihat dan gue betul untuk kalian semoga kalian semua sehat-sehat selalu pekerjaan kalian lancar dan sekolah kalian juga lancar terima kasih selamat bertemu lagi di next video dan bye bye ciao